Imut-imut, tampak lembut dan mengemaskan ya. Boneka-boneka mungil ini merupakan hasil kreasi needle felting. Banyak juga yang menyebutnya dengan seni wool felt. Sesuai namanya boneka terbuat dari felt atau serat wool yang dibentuk tanpa proses menjahit. Seperti apa dan alatnya apa saja? Topo hobi dan kerajinan satu ini sediakan semua. Berlokasi di salah satu mal di kembangan Jakarta Barat, The Hand Crafter. Merupakan satu-satunya importer alat serta bahan needle felt dari Jepang. Needle felt memang merupakan seni kerajinan yang berasal dari negeri Sakura. Tidak hanya menjual, toko juga membuka kelas bagi penggemarnya. Biayanya tidak ada alias gratis. Syaratnya cukup terlebih dahulu membeli alat serta bahan di sini. Karena itu sebagai salah satu servis kepada customer, di mana mereka bisa membeli bahan dan alat langsung kita ajarkan for free dan waktunya itu kita bebaskan. Nah selain itu kita juga berbagi pengalaman kita, bagaimana cara membuatnya sehingga mengudahkan customer untuk berkreasi dan membuat tertarik untuk membuat lagi dan lagi. Workshop needle felting terbuka bagi siapa saja. Tapi karena menggunakan jarum dalam prosesnya, kelas tidak dianjurkan bagi anak di bawah 10 tahun. Karena kalau awalnya kenapa sih tertarik? Apa namanya nih ikutan kursus needle felting ini? Karena dari awal kan kita pernah cobain sendiri, cuman kurang bagus hasilnya gitu kan. Jadi yaudah kita mau belajar dari awal aja gimana sebenarnya yang step-step awal yang benernya itu seperti apa. Jadi hasil terakhirnya bisa lebih bagus. Kreasi needle felt dibentuk dengan cara ditusuk-tusuk terus sampai serat terdorong dan terbentuk. Nah setelah bentuk kepalanya jadi seperti ini, lantas lanjutnya kita tinggal menggabungkan bagian telinya. Nah supaya simetris, ini harus dijual ini. Biasakan, terus dibentuk-tusuk sedikit, nanti tinggal dihati. Ada aneka pola dan bahan yang tersedia. Bagi pemula, direkomendasikan memulai dengan paket berpanduan gambar. Harganya mulai 25 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung banyaknya varian bahan dan desainnya. Yeay, kepala panda buatan saya sudah jadi. Nah karena saya ini masih pemula, tadi itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, dan pastinya harus ekstra sabar. Dita Miriani, Ardian Syah, melaporkan untuk NET. Lucu!